Bagaimana tuh DPR itu ya cuman jadi tukang stempel aja tuh Bubarkan DPR, ya kita bubarkan lulang Entah itu dia mau berakhir satu haripun Turunkan paksa dan kemudian setelah itu proses adili Kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu Nah kemarin tuh gantung Raja Mulyono Kita akan melawan sekuat-kuatnya perilaku busuk kekuasaan saat ini Ini dari rejim munafik, rejim yang menindas, rejim yang membohongi rakyat setiap saat Yaitu rejim Mulyono Udahlah kita cukup lah, bulet tahunnya ditipu dengan kepalsuan Kalau sederhana ya, itu kepalsuan aja Semua ketum tiba-tiba mengundurkan diri ya Semua mengundurkan diri Karena hanya satu ketum yang belum bisa ditundukkan Ketumnya Bang Deddy, Ibu Megawati Sekorna Putri Yang lainnya sudah, dan hanya satu partai Disini dikatakan bahwa cuma hanya satu partai Dan satu ketua umum yang tidak bisa ditundukkan oleh Jokowi Yaitu adalah Megawati Dan tidak bisa diintervensi dengan apapun Oke, jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan Dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies Dibusung oleh PDI Perjuangan Siapa Pak? Ya, Mulyono dan Gen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini kita akan mengulas lagi video tentang fitnah pilkada soal cawe-cawe Jokowi Dibantah oleh kader PDP sendiri ya Jokowi saya percaya bersama rakyat Maka dari itu teman-teman mari kita saksikan dulu video berikut ini Butuh pemimpin yang otentik lah Udah lah kita cukup lah Sepuluh tahun ini Ditipu? Ditipu Dengan kepalsuan gitu loh Iya kan Pura-pura sederhana, gak taunya Numpuk harta Kaya raya, hedon Iya kan Pura-pura pelangak-pelongok, gak taunya Jolim Dan begitu aja Makanya kita harus bergerak terus Anak mahasiswa bergerak terus Keselamatkan bangsamu Dari Perilaku elit-elit munatik ini Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat Setelah beliau tidak jadi diusung di DKI Tapi kami menilai bahwa Yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu Karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak mengendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat Iya Bapak Ya Mulyono dan Geng Ya Mulyono dan Geng apa Pak? Ya Mulyono dan gak usah cawe-cawe lagi lah di Pilkada Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati kuranginya Jika terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia Untuk Provinsi dan untuk Kabupaten Kota di seluruh Indonesia Sudah lihat kan videonya teman-teman jahat banget ya lawan politik dari Pak Jokowi Sangat-sangat jahat Saya tidak tega gitu Nggak tega banget gitu lihat Pak Jokowi hari ini Kalau dibuat seperti itu gitu ya Lagi-lagi terus-terusan Apa-apa salah Pak Jokowi Kesal sebenarnya Ya Tapi Mau gimana lagi Kan juga bagian dari Konsekuensi ya Dan resiko seorang pemimpin Dan saya yakin juga Pak Jokowi Ya udah gitu Yang penting gue kerja gitu ya Yang penting gue Untuk melayani rakyat gue gitu ya Ya Panalan katanya ya Ibu Megawati itu adalah satu-satunya ketua umum partai yang tidak Bisa di Di apa Ditundukkan dikasih tahu Ataupun di Apa Dilawan atau dibantah Oleh kekuasaan Atau Apa Kekuasaan siapapun Maupun itu Jokowi Ya kan Bahkan yang Bicara seperti ini itu Lantang-lantang semua Suaranya ya Nah giliran PDIP hari ini Tidak bisa Mengusung Anis di Jakarta Ya Dengan Beberapa alasan Dari kader PDIP Contoh seperti Hahok Dan Ardian Nabi Tepulu Bahwa PDIP itu Adalah partai Kaderisasi Ini sudah jelas Jadi tidak bisa Mungkin mencalonkan Orang Lain gitu Ataupun tetangga lain gitu Selama masih ada Kadernya yang Bisa dicalonkan Karena mereka juga punya Sekolah Kader Gitu ya Atau Enggak Atau Bisa dikatakan Jadi Akhirnya Anis itu Gagal Gitu ya Gagal untuk Diusung di Jakarta Dan diisukan Di Jakbar Diisukan lagi Bisa naik Di Jakbar Ketika di Jakbar Ternyata Anis Anis sendiri Yang menolak Atas tawaran PDIP Itu kita tahu sendiri Yang ingin Mengusung Anis Sebagai Gubernur Jakbar Tapi Anis Menolak Dengan alasan Saya ingetin Ketua DPD PDIP PDIP di Jawa Barat Katakan Siapa itu Namanya Ya Jangan Gagalnya Anis Di Jawa Barat Untuk Menjalankan Dikarenakan Ada intervensi Jokowi Katanya lagi Aduh Ini Udah gak bener Ini Fitna Fitna Ya Kenapa kok Jokowi lagi Teman-teman Apa-apa Kok Jokowi Ketumnya Golkar Mundur Disalahin Jokowi Ketumnya Dilantik Ketumnya Golkar Dilantik Permainan Jokowi Prabowo Menang Gara-gara Jokowi Apalagi Si Aston Ngomong Mau Ngedudukin Ketua Umum PDIP Jokowi Lagi Demo Mahasiswa Itu Ulah Jokowi Semuanya Serba Salah Salah Jokowi Serba Serbi Jokowi Saya kok Kepikirannya Ketua DPD PDI Perjuangan Ini Jawa Barat Ini Siapa itu Namanya Ono Surono Ya Ini kok Terlampau Offside Menurut saya Ya Mana mungkin Pak Jokowi Itu Ikut Campur Soal Pilkada Jawa Barat Apa Hubungannya Gitu Apa Kepentingannya Presiden Jokowi Cawai-cawai Dengan Pilkada Jawa Barat Bagaimana Caranya Pak Jokowi Itu Bisa Mengintervensi Terhadap Kebijakan DPD Dewan Pimpinan Daerah Ya Sedangkan Kita Tahu PDIP Itu Ininya Akar Rumput Dan Sebagainya Untuk Keputusan Itu Selalu Dari Ibu Megawati Ini Nyeloncos Aje Siapa Namanya Tadi Lupa Ono Suroyono Ya Ketua DPD Ini Nggak usah Bawa-bawa Jokowi Biar Hype Lagi Ini Aduh Ya Kita Tahu Sendiri Teman-teman Ya PDIP Itu Semua Kebijakannya Ada Di Tangan Ibu Megawati Sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan Yang Katanya Tidak Bisa Apapun Kata Ibu Harus A Gitu Kalau A Dibilang Ibu A B B Gitu Tidak Bisa Dibantah Termasuk Oleh Jokowi Sendiri Jokowi Kan Ditolak Jokowi Mengajukan Untuk Berkelanjutan Kegiatan Yang Apa Yang Sudah Saya Bangun Pak Ganjar Bisa Nggak Bersama Pak Prabowo Bergabung Aja Tapi Ibu Mega Nggak Mau Lawan Padahal Dulu 2004 Mereka Mencalonkan Megawati Prabowo Secara Tidak Langsung PDP Ini Apa Ya Menjilat Ludahnya Sendiri Yang Katanya Tidak Bisa Di Intervensi Oleh Siapapun PDP Dan Sekarang Ya Beda Lagi Ceritanya Katanya PDP Di Intervensi Oleh Mulyono Dan Para Geng Kim Plus Ya Kan Peran Kadar PDP Sendiri Yang Sekarang Sampai Hari Ini Yang Menjabat Sebagai Menteri Menterinya Pak Jokowi Yang Mengaku Sulit Mencari Orang Kayak Pak Jokowi Sulit Untuk Mencari Pemimpin Yang Seperti Pak Jokowi Ini Pengakuan Dari Kadar PDP Sendiri Teman Teman Contoh Kayak Bambang Pacul Ya Coba Kita Simak Terlebih Daulut Teman Teman Sirain Media Terkait Dengan Penjelasan Dari Kader PDP Yang Masih Menjabat Sebagai Menteri Menterinya Pak Jokowi Yang Katanya Kemarin Masih Meminta Izin Juga Sebagai Wakil Gubernur Di DKI Jakarta Kepada Pak Jokowi Dia Minta Pamit Izin Soan Soan Gitu Pak Jokowi Yang Dibalas Sama Maju Mas Justru Pak Jokowi Dukung Ini Kesempatan Mu Maju Mas Pak Jokowi Merestui Ayo Coba Kita Simak Dulu Video Ini Terlebih Dulu Teman Teman Suka Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Ketika Kita Sudah Tahu Kita Membuat Literasi Media Memberikan Pengajaran Kepada Publik Dengan Cara-cara Yang Gampang Nah Sekarang Ini Sosial Media Kan Begitu Maju Dan Begitu Bebasnya Orang Mau Kritik Apa Saja Diperbolehkan Tetapi Yang Menjadi Menjadi Problem Adalah Ketika Orang Kemudian Dia Tidak Belajar Bahwa Ada Rambu-Rambu Yang Harus Dia Patuhi Ada Rambu-Rambu Yang Harus Dia Ikuti Ada Undang-Undang Misalnya Tentang ITE Misalnya Banyak Orang Yang terkena Persoalan Hukum Karena Dia Melanggar Itu Dan Itulah Yang Menjadi Kemudian Mereka Menyalahkan Pemerintah Dianggap Melakukan Represi Dianggap Memberikan Tekanan Kepada Kelompok Oposisi Padahal Bukan Bukan Itu Kan Banyak Sekarang Yang Head Speed Yang Mereka Lakukan Sedih Dan Sebenarnya Kalau Apa Kita Baca Dalam Satu Komentar Head Speed Pasti Ada Dan Itu Sebenarnya Bisa Dipersoalkan Secara Hukum Tapi Yang Nanti Penjalanya Penuh Capek Jadi Kalau Ada Head Speed Kita Nek Mati Jadi Jadi Bapak Presiden Ini Kan Kalau Perjalanan Jauh Tidur Dan Beberapa Kali Karena Ibu Tidak Mendampingi Kalau Ibu Tidak Mendampingi Saya Pindah Kedepan Ini Perjalanan Pernah Satu Ke London Satu Ke Abu Dhabi Wah Jauh Apapak Jadi Kita Ngobrol Dari A Sampai Z Dari Mulai Urusan Sampai Waktu Itu Lagi Top Top Penyanyi Gangdut Udah Pokoknya Semuanya Kita Omongin Termasuk Didi Kempot Darboy Denny Caknan Wow Pokoknya A sampai Z Diomongin Dan Itu Beberapa Kali Papa Tidak Ngantuk Sejujurnya Ya Ngantuk Tapi Nama presiden Kita Pertama Gak berani Ngakak Kaki Betul Ini kaki Pasti Sampai Udah Lebam Lebang 9 jam Gak bergerak Kan Mau Kencing Aja Kita Tahan Tahan Akhirnya Tahan Pak Saya Mau Kencing Sebenarnya Presiden Orang Nyantai Kita Enak Tapi Apapun Walaupun Saya Kenal Beliau Udah Lama Apapun Presiden Itu Beda Dan Pernah Juga Dalam Perjalanan Dari Banjar Negara Ke Labuan Ratu Itu Hampir 8 jam Dan Hujan Pengen Kencing Presiden Aku Saya Juga Heran Presiden Gue gak Kencing Kencing Perjalanan Sejauh Itu Akhirnya Tahan Boleh Berhenti Kita Kencing Dulu Boleh Boleh Tapi Yang Begitu Banyak Karena 7 tahun Mendampingin Beliau Dengan Berbagai Hal Apalagi 8 bulan Pada Waktu Kapannya Kan Karena Pak Pratik ASN Gak Bisa Dampingin Saya Dampingin Setiap Hari Dampingin Jadi Malah Momen Kecil Yang Justru Diinget Biasanya Hal Kecil Waktu Beliau Marah Gimana Biasanya Marah 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 Seseorang Seseorang Bapak Presiden Itu Seperti Apa Beliau Sangat Humble Sangat Merah Dan Mungkin Gak Banyak Presiden Yang Dalam Keseharian Yang Dibikin Rakyat Pernah Suatu Hari Kebetulan Waktu Itu Ada Ibu Kita Lagi Di Batang Di Brebes Saya Juga Heran Pada Waktu Itu Ada Pak Pratik Padahal Saya Hampir Gak Pernah Barang Satu Ini Dengan Pak Pratik Gantian Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Hebat Banget Pak Presiden Dan Itu Kalau Gak Pake Hati Gak Bisa Bener Capek Pengalaman Lagi Waktu Di Jambi Dengan Suku Talang Mama Itu Sudah Hampir Maghrib Kita Pake Helikopter Harus Balik Ke Jambi Kita Udah Ingetin Beliau Pak Ini Waktu Gak Memungkinkan Eh Beliau Salamin Lagi Orang 5.000 Sebenarnya Udah Gak Boleh Terbang Udah Jam 6 Dan Pas Wampres Udah Bilang Ini Gak Boleh Terbang Tapi Kita Gak Mungkin Tengah Hutan Akhirnya Terbang Dan Yang Begitu Banyak Banyak Pak Kita Udah Ngomongin Soal Bapak Presiden Tadi Pak Perm Udah Bila Ketua Kelas Ribet Gak Ngurusin Menteri Menteri Pak Ribet Banget Tapi Gini Kita Terkait Dengan Penjelasan Atau Situasi Hari Ini Konten Kali Ini Seperti Apa Komentar Kalian Tulis Di Kolom Komentar Dan Sebagi Udah Mersa Jangan Lupa Tengkel Subscribe Biarkan Juga Ketinggalan Informasi Baru Dari Salam Vibrasi Dan Salam KRI Oke Mungkin Secara Ini Cukup Ya Teman Teman Serai Media Terkait Dengan Penjelasan Atau Situasi Yang Disampaikan Oleh Menterinya Pak Jokowi Saat Ini Yang Termasuk Calon Dari Pilkada Dari PDIP Yang Diusung Kalian Sudah Simak Tadi Videonya Ya Ya Kalau Saya Berpendapat Teman Teman Fitnah Yang Ditunjukkan PDP Ini Kepada Pak Jokowi Justru Menghancurkan Partainya Sendiri Menurut Kalian Gimana Teman Teman Komen Nanti Di Bawa Menghancurkan Partainya Sendiri Jadi Kayak Nunjuk Orang Tapi Empat Kedia Gitu Ya Tiga Jari Ini Kedia Dia Lebih Banyak Balik Lagi Kedia Fitnah Fitnah Seperti Inilah Yang Membuat Hancur Diri Sendiri Salud Salud Ya Yang Tinggi Buat Pak Jokowi Meski Dihina Dividna Tapi Dia tetap Tersenyum Teman Teman Pak Presiden Jokowi Paling Jago Ya Kalau Menurut Saya Pemimpin Yang Rendah Hati Buktinya Calon-calon Kepala Daerah Sebelum Ambil Keputusan Mereka Nanya Dulu Ke Pak Jokowi Hebat Kan Top Gak Itu Contoh Kalau Kalian Mau Tanya Siapa Emang Ini Ya Lihat Aja Pramono Itu Minta Izin Risma Ya Nanya Juga Dia Ke Pak Jokowi Presiden Terpilih Juga Mengakui Kehebatan Pak Jokowi Bahkan Dunia Pun Mengakui Kehebatan Beliau Tapi Orang Orang Yang Nyinyir Nyinyir Sama Pak Jokowi Sudah Penuh Dengan Kebencian Dan Dendam Teman Teman Ya Kalau Masih Ada Ketum Elit Dan Anggota Partai Yang Kayak Munisi Yang Di Jawa Barat Ini Ya Yang Menjelekan Presiden Jokowi Termasuk PDIP Akan Ditinggelamkan Oleh 73% Rakyat Indonesia Pendukung Jokowi Dalam Pilkada 27 November 2024 Nanti Pegang Ini Ngomongan Saya Teman Teman Baik Pilgup Maupun Pilwali Bupati Pasti Tenggelamkan Teman Teman Saya Yakin Udahlah Ya Panjang Ini Jadinya Kalau Saya Sudah Agak Ini Panjang Keluar Semua Teman Teman Geram Lihatnya Kadar Kadar Politik Yang Seperti Ini Gitu Ya Yang Selalu Menuduh 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 Memfitnah Kerjaannya Itu Aja Terus Ya Banyak Orang Orang Yang Tidak Bersyukur Dan Jasanya Tidak Seberapa Untuk Negeri Ini Merasa Hebat Gitu Ya Dan Suka Memfitnah Membuli Pemimpin Mereka Gitu Ya Tutup Mata Bahwa 84% Rakyat Indonesia Puas Dan Menikmati Kinerja Pemerintahan Jokowi Dan Saya Yakin Indonesia Berhasil Keluar Lebih Awal Dari Wabah Covid Yang Kemarin Dunia Mengakui Kita Cepat Menanggulangi Covid 19 Ya Infrastruktur Dibangun Secara Luas Tol Waduk Jalan Jembatan Pelabuhan Sekolah Rumah Sakit Yang Langsung Dinikmati Oleh Rakyat Kecil Mulai Dari Aceh Sampai Hingga Papua Wah Itulah Teman-teman Menurut Kalian Bagaimana Teman-teman Komen Di bawah Pandangan Kalian Tolong Please Kolom Komentar Saya Kasih Saya Buka Lebar-lebar Kalian Kasih Masukan Biar Biar Orang Kadar-kadar PDP Nonton Video Ini Nanti Baca Komentar Komentar Kalian Biar Dia Bisa Berubah Dengan Komentar Komentar Masukan Dari Kalian Itu Aja Teman-teman Saya Leonardo Sirait Mohon Undur Diri